Assalamualaikum ketemu lagi bersama saya desmawati kuretangin hari ini saya akan membuat kue lapis surabaya kuno kue lapis ini tanpa pengembang tanpa SP tanpa baking powder tanpa soda kue jadi ini original hasilnya mau sekali lembut yuk langsung kita buat yang pertama kita siapkan dulu loyangnya yang sudah dioles pakai margarin dan dialas pakai kertas roti ini ada kental manis 1 sendok makan ada margarin dan butter lalu di mixer hingga pucat ya lebih kurang seperti ini nah ini hasilnya lalu sisihkan ini ada 15 kuning telur gula pasir gula pasir 1 putih telur vanila lalu di mixer hingga kental seperti ini lebih kurang selama 10 sampai 15 menit nah seperti ini adonannya dan masukkan 1 sendok makan tepung maizena dan susu bubuknya 1 sendok makan 1 sendok makan ya dimasukkan dan masukkan lagi margarin dan butter yang sudah kita mixer tadi aduk pakai spatula hingga rata timbang adonannya ini ada 525 lalu dibagi tiga ya dibagi tiga dan ini saya masukkan tiga perempatnya ke sini sebanyak 350 gram nah ini sudah lalu ratakan lalu ratakan dan hentak-hentakan ya nah ini sisa adonannya sepertiga atau 175 gram masukkan pasta coklat aduk hingga rata masukkan masukkan ke dalam loyang 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 ukuran besar 20 x 20 ya dan oven selama 20 menit pakai api atas bawah nah ini sudah matang seperti ini nah ini ya yang warna kuningnya cantik lembut tanpa pengembang tanpa pengembang tentunya dan ini yang coklatnya lalu lalu kita potong seperti ini nah ini nah ini ada tiga ya seperti ini lalu lapisan bawahnya warna kuning dioles boleh pakai butter atau pakai buttercream atau pakai selai juga bisa ya susun atau ditimpa pakai yang coklat oles lagi dan timpa dengan warna kuning lagi diatasnya nah ini sudah jadi ya hasilnya lembut moi sekali nah lebih kurang seperti ini dia ini ini belum rapi masih berantakan ya di pinggit pinggirnya lalu kita rapikan potong sedikit saja bagian depan samping dan di belakangnya nah ini dia lapis surabayanya sudah masak seperti ini hasilnya lembut sekali cara membuatnya pun mudah tidak heran ya tidak heran ya kalau kita membeli lapis surabaya harganya mahal karena bahan-bahannya mahal ya kayak telurnya 15 butir telur ini hasilnya lembut sekali moist oke terima kasih ya telah menonton video saya jangan lupa dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih